Ini adalah living room ya, oh enak banget ya Jadi rumah ini tuh karena panjangnya 24 meter Kita dapet suasana yang seperti ini Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini kita lagi ada di satu taman yang bagus banget Karena emang perumahan ini adalah konsepnya taman Eden House, lokasinya ada di TBC Matupang Deket banget sama Mall Ion Dari sini aja udah kelihatan ya teman-teman Keren banget tamannya Kalau teman-teman perhatiin Di sini nih, permainan batu alamnya itu keren banget untuk jadi jalan setapak Kenapa? Karena ada yang segini, ada yang segitu Ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kecil Ternyata kalau diacak-acak kayak gini Hasilnya tuh bener-bener bagus banget Dan kalau teman-teman lihat nih, di sini Kalau kita punya rumah di sini Itu di belakangnya, kalau buat yang covering yang ini Itu ada pager-pagernya yang bisa menuju ke Central Park yang ada di sana Yuk sekarang kita mau ngebahas rumahnya Rumahnya ini itu bener-bener mewah teman-teman Jadi, luas tanahnya itu di 240 meter 10x24 dan bangunannya itu ada di 227 meter persegi Ini adalah rumahnya Satu yang gue highlight dari perumahan ini adalah ini nih teman-teman Nah, pohonnya itu udah bener-bener mecher banget Jadi kalau kita tinggal di perumahan ini Itu kita dapat suasana yang berbeda Yuk sekarang kita mau mulai bahas rumahnya Kalau teman-teman lihat di atas Atapnya itu gunain atap limas Nah, di bawah atapnya itu ada lis pelang GRC-nya teman-teman Lis pelang GRC-nya itu dicat warna abu-abu tua Seperti warna yang ada di sini nih Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin Ini pemilihan warnanya itu sebenarnya simpel banget Tapi bisa menghasilkan satu rumah yang elegan banget warnanya Kalau teman-teman perhatiin ini kan pakai warna putih Abis itu dicampur sama warna abu-abu tua Abis itu di bagian si karpotnya ini Itu gunain warna yang lebih tua lagi Yang nyambung sama kusen-kusen aluminiumnya Jadi kalau teman-teman lihat nih Makin ke dalam itu dia makin gelap Yuk sekarang kita bahas lagi dari tampak mukanya Rumah ini tuh sebenarnya udah lebar 10 meter Tapi supaya tampak lebih lebar lagi Makanya di situ dikasih profil Profil-profilnya itu semua horizontal-horizontal gitu Supaya rumah ini tuh kelihatan lebih lebar lagi Nah, baru di antara pintunya dan di jendelanya Itu dikasih arsitraf-arsitraf yang terbuat dari beton Dan ini keren Nyambungnya ke sini Teman-teman bisa lihat Ini ada tonjolan gini Topi-topian kecil-kecil begitu Abis itu Di bagian dalamnya itu dicegok lagi ke dalam Dan supaya semakin serasi lagi Makanya dipilihlah satu model pintu garasi Yang modelnya mirip seperti profil-profil yang digunain di rumah ini Nah, kalau untuk garasinya Dia gunain produk dari Wina Produk Wina ini gak usah diraguin lagi Kualitasnya Karena powder coatingnya itu bener-bener juara banget Bener-bener awet Dan yang pasti on the deal-nya itu gampang dicari Kenapa? Karena ya Wina itu adalah salah satu Merek dari pintu garasi Yang udah bener-bener matcher banget di Indonesia Nah, kalau untuk Carpote ini dipilih Homogeneous Style 60-60 Warnanya abu-abu tua Dan udah keset nih Jadi enak banget Ketika kita lagi nyuci mobil disini Itu gak akan Kepleset Karena ini udah dipilih Satu homogeneous Style yang bener-bener Keset banget Yuk, sekarang kita bahas lagi Ke bagian atasnya Nah, teman-teman lihat Di antara arsitraf yang ada pintunya itu Kiri kanannya dikasih lampu tempel Dan di atasnya Teman-teman bisa lihat Ada satu downlight Jadi bisa dibayangin Di bagian ini kan dia nonjol Abis itu sebelah kirinya itu ada full ya Sedangkan di bagian sananya itu Itu bolong Jadi difokusin di bagian sini itu ada lampunya Sedangkan lampu berikutnya ada di sebelah sini Jadi bisa dibayangin Kalau ini malem-malem Akan dapat satu lighting yang bener-bener Bagus banget Yuk, sekarang kita mau bahas ke sini Ini unik juga Bisa dicontek kalau teman-teman mau bikin Supaya nggak ada tampil es air Masuk ke dalam pintu utama Di bagian sini itu Dikasih pergola lagi Tambahan dari beton Sebenarnya bisa aja Ini langsung-langsung beton gitu Cuman, kalau ini Dibikin bolong-bolong Supaya tetap bisa ada Kaca temperednya Kaca temperednya udah dikasih sunblast Jadi tetap dapat sinar mataharinya Bayangin kalau ini dibikin masif Kita nggak dapat sinar matahari Yang bisa nerangin bagian dari teras kita Kalau untuk di bagian sininya Ini khas banget rumah tropis Dibikin setengah dinding teman-teman Nah, setengah dinding seperti ini tuh Gunain batu alam Fungsinya apa? Kalau misalnya sekarang ada hujan Airnya muncrat-muncrat ke atas Bagian dari tembok kita nggak akan kotor Dan gampang dibersihin gitu Bayangin kalau ini nggak ada setengah dindingnya seperti ini Yang terjadi adalah Cat kita akan gampang kotor Dan akhirnya rumah kita kelihatan kumu Itulah kaedah rumah tropis yang ada di rumah ini Supaya rumah ini serasi Tentu bentuk-bentuk jendela Bentuk pintunya itu Semua dibikin mirip-mirip Kalau di sini Ada permainan kotak-kotaknya Dan nggak lupa ada jalusinya Supaya angin bisa masuk Di bagian pintu utamanya Tetap ada kotak-kotaknya Dibagi tiga Habis itu di bagian sini Nah Ini ada jendelanya Dan jendelanya itu lucu Di bagian kiri, kanan, bawah, dan atasnya Dibikin kotak-kotak seperti itu Dan di sininya tuh adalah jendela mati Sedangkan jendela hidupnya Cuman ada di bagian tengah Salah satu yang bikin rumah ini mewah Adalah ininya nih Tanjakan menuju karpot dari jalanan Kalau teman-teman lihat Ini gunain batu alam Dan ini menerus sampai ke trotoarnya Tampilannya langsung ngebikin Kawasan ini tuh bener-bener kelihatannya Elegan banget Nah dari trotoar ini Kalau teman-teman lihat Di sini dinaikin nih Ada tembok Kurang lebih setinggi dengkul ya Habis itu di sini Ada sign edge Buat ngeliatin nomor berapa rumah kita Nah ini kerennya Di sini tuh campuran dari besi plat Dan dikasih Mika Ini kalau nanti malam Dinyalain lampunya Bener-bener jelas banget Nomor rumahnya Dan ini bisa jadi inspirasi Buat teman-teman yang lagi nyari Sign edge buat nomor rumah Nah karena di sininya tinggi Kita harus milih pohon Seperti ini nih teman-teman Yang di depan itu lebih tinggi Baru turun ke bawah Ini kalau teman-teman lihat Di sini ada spider Di sini ada pakis Ada piece lily Dan di situ ada puring Itu disusun sedemikian rupa Supaya dari atas itu Background turun ke foreground Supaya ketika kita buka pintu Dari dalam Kita bisa nikmatin Taman kita dengan Enak banget Oke dari sininya udah kelihatan ya Gunain marmer asli Dan gue suka banget nih di sini Dibikin ngeround seperti ini Satu fungsinya adalah Supaya kalau misalnya Kita kesandung Itu gak sakit Nomor dua Ini ada permainan Maju mundur ya teman-teman Ini kan ada majunya Dan di bagian sini mundur ya Kesannya seperti melayang Dan bagus banget Jadi kelihatannya tuh Makin mahal lagi Keren sih Yuk sekarang kita mau masuk Kedalam rumahnya Nah sekarang kita udah masuk Dalam rumahnya Pintunya disini tuh Udah gunain Hyundai Telecom Buat smart door locknya Merk yang top juga nih teman-teman Dan ini keren Kerennya kenapa? Karena ini adalah pintu solid Yang di finishing melamic Dove Keren banget Bener-bener kelihatan mewah banget Begitu masuk Kita langsung disambut Sama satu void yang tinggi banget Dikasih satu lampu gantung Dan full sama cahaya Teman-teman bisa lihat disitu Ada jendela mati Disana ada jendela mati Jadi bisa dibilang Begitu masuk ke dalam rumah ini tuh Suasananya langsung berbeda Karena bener-bener langsung tinggi banget Dan terang Enak banget Dan di sebelah kirinya ini Kalau teman-teman lihat Wall panelnya unik Karena ini pakai fabric Dicampur sama HPL Dan nggak lupa dikasih warna emas-emas Seperti ini Pemilihan ini juga menarik banget ya Kalau ini sih bener-bener Kayu solid Emang kalau rumah seperti ini Bagusnya emang bener-bener pakai kayu solid Nah kalau untuk lantai Teman-teman bisa lihat Inilah perbedaan Dari homogenous style Sama marmer beneran Yaitu di bagian nutnya Kalau kita pakai marmer beneran Hasilnya seperti ini Rata banget Tetap nggak bisa ngejar sih Yang namanya homogenous style Untuk dibandingin sama marmer Rumah itu emang bener-bener Langsung terlihat beda Kilau glossinya Walaupun homogenous style juga glossy Nggak dapet se-glossy ini Mewah banget Yuk sekarang kita mau ke Kamar tidur yang pertama yang di bawah Komar tidur bar pertama yang di bawah ini ukurannya 3x3 Seru karena disini udah ada jendelanya Dan ini enaknya bisa di layout dengan enak Kenapa? Bisa digeser ke sana sedikit Mungkin disini kasih meja juga bisa Karena tinggi dari temboknya ini tuh pas banget untuk ditaruh meja Ini tingginya sekitar 80 cm Di depan tempat tidur ini enak banget Masih ada mejanya yang digantung Dan di sebelah sininya Kalau teman-teman lihat Headboardnya itu ada LED-nya Cuma nih bingung nyalainnya di mana Dari tadi gue cariin Nggak ada cetekannya Habis itu digabung sama lemari pakaian Yuk sekarang kita mau menuju ke living roomnya Tapi yang menarik adalah disini nih Lantainya itu antara kamar tidur Walaupun sama-sama pakai marmer Tapi berbeda model Yuk sekarang kita ada disini Ini adalah living roomnya Oh enak banget ya Jadi rumah ini tuh karena panjangnya 24 meter Kita dapet suasana yang seperti ini Di depannya itu lebih mengecil Karena dipotong sama ruangan di sebelah sini Sedangkan begitu sampai di tengah dia langsung membesar Dan yang keren ya Karena panjang dan lebar 10 meter Di sebelah kanannya itu masih ada inner gardennya Bisa dibayangin nggak Kita tuh kayak ada di Apa ya Kayak ada di tengah hutan gitu Kayak punya rumah yang ada di tengah hutan Cocok banget sama temanya dia yang bilang Ini adalah Eden House Oh sebelum kesitu Sebenernya ada yang kelewatan teman-teman Untuk memisahkan antara living room Sama ruang tamu Untuk negesin lagi Kadang-kadang itu nggak perlu dikasih partisi teman-teman Tapi bisa dibikin Disini ada wall panelnya Di atas itu Menyatu Turun lagi ke bawah Supaya lebih lebar Ini dikasih cermin brown mirror Dan di atasnya ini Teman-teman bisa lihat Ini adalah Cutting Jadi akhirnya bisa dapat bentukan seperti ini Supaya lebih dramatis Dikasih LED Di kelilingnya Ini enak banget sih Bener-bener panjang Kalau teman-teman perhatiin Disini itu adalah wall panel Wall panelnya itu pakai HPL Dan ini ada pintu kamuflasenya Yang ternyata menuju ke powder room Nah kalau untuk powder room Gue setuju untuk gunain warna-warna homogenous style seperti ini Karena air yang dicipratin itu nggak banyak Jadi akan selalu kelihatan bersih Nggak ada jamur air-jamur airnya Kecuali kalau emang itu kamar mandi yang dipakai untuk mandi Jadi yang perlu kita perhatiin Cuma di bagian-bagian sini aja nih sedikit Tapi ini udah enak juga teman-teman Karena tumpahan dari jet washer ini Akan turun langsung menuju ke floor drain Nah kalau kita mau bikin powder room yang bagus Yang bener tuh seperti ini Jadi memanfaatkan ruang di bawah tangga Kita pilih yang bagian miringnya itu Untuk jadi kloset Karena ketika kita gunain kloset ini Kebanyakan kita duduk Dan andaikan kita kencing pun Juga kita kencingnya yang laki-laki tetap dari sini gitu Jadi efektif banget pemakaiannya Dan ini udah gunain produk dari Grohe Dan di sebelah kanannya itu Ini adalah vanity yang cukup besar Dengan wash table yang ukurannya juga besar Dan nggak lupa Di atas udah ada exhaust pan Oh ini double ya pintunya ya Lucu juga ya Jadi kalau teman-teman lihat Ini ada pintu lagi Di sini ada Pintu kamuflasernya Double Oke gue ngerti sih maksudnya ya Jadi kalau misalnya Cuma satu pintu kamuflaser doang Ketika dibuka begini Wih langsung ke gap dong Lagi ngapain gitu Tapi kalau ini kan Oh ini kamar Ada orang nggak? Gitu Oke Keren Menyatu sama Credensa Credensa gantung disini Ada TV-nya Dan ini gue suka banget Jadi zaman sekarang itu Teman-teman Homogenesa itu bisa dimanfaatin juga Untuk jadi Wall panel Seperti ini nih Dipadu-padan Sama HPL Dan brown mirror Banyak disini Pakai produk Vivere teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat Oh ini keren banget sih Sofanya single Sofa tiganya Sofa singlenya lagi Ditabrak-tabrak Tapi sebenarnya satu seri Kenapa pakai begitu? Karena teman-teman bisa lihat Dari kaki-kakinya Nah ini keren sih Jadi kakinya itu semua sama Cuma model yang ini Itu untuk masternya Jadi terlihat lebih Anggun dan berwibawar Nah teman-teman Kalau kita punya rumah Yang mewah seperti ini Juga harus dipikir Untuk coffee table-nya Akan lebih bagus Kalau misalnya teman-teman Dan ke Vivere ya belilah Satu seri seperti Di rumah ini Nah itu teman-teman Ada yang keren juga Jadi kalau kita Di rumah ini tuh Udah dapetin ini Aplikasi Yang bisa Ngelihat CCTV Semuanya disini Dan CCTV-nya juga Premium Jadi kalau teman-teman Lihat disini Misalnya Kita disini Bisa kita bisa Geser-geser Ke kiri ke kanan Segala macem Bisa capture Bisa segala macem Dan bisa di zoom Dan ini tuh Bener-bener kelihatan jelas banget tuh Hasil zoomannya Habis itu bisa di capture Dan dia simpen ke Dalam data Handphone kita Dan ini adalah tempat Meja makan ya Ini baru meja makan Untuk 4 orang Yang bener-bener proper Oke Kursinya enak banget Untuk didudukin Bisa ngobrol lama Disini Habis itu Lebarnya itu Bener-bener lebar Ini kesana itu Sekitar 90 cm Kesana itu 160 cm Hasilnya adalah Satu meja makan Yang emang bener-bener Enak banget dipake Untuk makan Karena di tengahnya itu Bisa kita Taruhin lauk yang banyak Kadang-kadang Suka sempit banget Akhirnya di tengahnya itu Kita gak bisa Taruh makanan Tapi ini enak banget Proper Dan kebelakangnya Juga masih panjang Kebelakang sana Juga masih panjang Enak banget Yuk sekarang kita Mau menuju ke sini Ini adalah Dapur bersihnya Dapur bersihnya Simple aja Pake granit Disini Granitnya dilanjutin Sampai ke bawah Gini Oh ada yang unik nih Ini seru juga Untuk jadi inspirasi Temen-temen Kalau mau cari tarikan Buat kabinet Modelnya seperti ini Yang disini Tetap pake push button Di sebelah kanannya Sini Itu berderetan Dari Kulkas Abis itu ada Microwave Ada Dispenser Dan yang enak adalah Space ininya nih Nah Space ini tuh enak banget Untuk bolak-balik Nyuci Masak Itu enak banget Ya kalau temen-temen Mau bikin space Yang enak kayak gini Minimal harus 80 cm Kalau ini lebih Ini sekitar 1 meter 20 Pasti lebih enak lagi Nah kalau temen-temen lihat Ini ada yang naik kesitu Dan ada yang naik kesana Nah kalau temen-temen Tadi ada di powder roomnya Itu adalah Memanfaatkan Tangga yang di dalam Sedangkan ini adalah Tangga yang Dari garasi Bisa langsung menuju ke atas Dan tetap gunain pintu Tukang flasher Oke Oh ini seru sih Jadi bagian disini itu Tetap ada ini ya Cermin Cerminnya itu Dari brown mirror Yuk sekarang kita mau menuju ke Bagian belakang dulu Nah kalau di bagian samping ini Semuanya adalah jendela geser Makanya disini tuh Masih ada temboknya sedikit Tapi bayangin nih Kalau ini dibuka Wow Udaranya itu masuknya juga enak Dan langsung kedengeran Suara gemericik Dari air terjun itu Jadi bisa dibayangin Temen-temen Kita bisa makan disini Yang dibuka bahkan Cuma jendela ini Tapi gemericik airnya itu Bener-bener Langsung mendapetin Suasana alam banget Ini adalah Salah satu perumahannya Berkonsep bagus sih Menurut gue Karena Kan dia Ngebawa-bawa nama Eden ya Eden itu kan Taman di surga kan sebenernya Ke dalam bumi gitu Ya dapet banget sih Karena Suara airnya itu dapet Tamannya juga dapet Di samping Di belakang Keliatan taman Ini adalah Edennya Jakarta Yuk sekarang kita mau menuju ke belakang Di belakang ini ada teras Yang ukurannya luas banget Abis itu gak lupa Disini ada Sofa outdoor Yang bisa dipakai Untuk kesantai-santai Dan ini sebenernya Kalau misalnya sofa outdoor Yang ini didobelin Sini sama sini Itu masih bisa Jadi kita bisa bercengkrama Untuk lebih dari Empat orang Dan kalau teman-teman Mau suka hobi Untuk barbecue Segala macem ya Disini masih ada Spot-spot yang banyak Untuk naruh Mesin barbecue Oke sekarang kita mau menuju Ke Mana dulu nih Ke garasi dulu kali ya Sebelum naik ke atas ya Jadi kalau dari garasi Ini bisa dibuka kan Garasi kesini Ini ada satu tangga Teman-teman Nah yuk kita naik dulu yuk Setelah sampai di lantai 2 nya Ternyata ini adalah kamar asisten rumah tangganya Yang di sebelah kanannya ini Itu ada Kamar mandi asisten rumah tangganya Dan ini kerennya adalah Udah pake Kloset duduk Untuk kamar ART nya Dan Dindingnya sampai ke atas Ini jarang loh Terus kita naik lagi Tentang tau ada apa di atas Oh Ternyata di bagian atas ini adalah Tempat untuk cuci jemurnya Jadi kalau beli rumah disini Ya gak usah khawatir Bakal ada tetangga-tetangga Yang keliatan jemuran ya Karena Space nya udah disediain Dan di ujung sini Ada tempat untuk Naruh mesin cuci Dan dari tangga puter ini Ke atas Maupun ke bawah ini Itu gak ada akses Meluju ke dalam rumah Jadi kalau kita Baru punya asisten rumah tangga Dan masih belum percaya Kita tinggal kunci Yang di bawah tadi itu Mereka tetep punya akses yang enak Disini Tanpa harus bisa masuk Ke dalam rumah Dan serunya adalah Di lorong ini Itu bener-bener dipikir loh Karena di atasnya Ada skylight nya Dan dipilih juga Keramik yang warna putih Jadi mau malem Mau siang Gampang keliatan Karena sebenernya Tangga ini cukup curam ya Naik ke atas Cuman ya itu dia Kan gak mungkin Semua di dalam design itu Menang teman-teman Jadi udah disiapin Railing yang bagus Udah dipilih material Yang warnanya putih Supaya gak kesandung Dan udah disiapin skylight Tetep bagus jadinya Nah dari bagian karpot Dari kita udah ke Kamar asisten rumah tangganya Sekarang kita mau menuju Ke lantai 2 nya Ah ini keren sih Gue paling suka railing kayak gini Teman-teman Astaga Keren Kayak kayu-kayu di Bali gitu ya Agak-agak open pore sedikit Abis itu di bawah ini Dipilih juga Homogeneous style Yang motifnya itu Juga rustic Selasi banget Dan sebenernya Kalau kita lihat detail Udah ada step nosingnya Dan ini dipilihnya Itu yang begini Karena kalau menurut gue sih Bro ini pengalaman ya Gue kan masang vinyl di tangga Di rumah Abis itu anak gue masih kecil Masih baru belajar jalan Abis itu Setelah belajar jalan Dia tidak berjalan dengan baik Tapi dia berlari Ya kan Abis itu dia Dada 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 Vinyl gue cepet-copet men Di bagian sininya nih Ya kan Tau gitu Dari awal gue meninan Pake Homogeneous style motif kayu Kayak gini Beres kali ya Beres udah gak bakal rusak-rusak gue nya Ya Dan di samping-sampingnya Teman-teman Udah dikasih plane Dan udah ada lampu-lampunya Nah kalau teman-teman bikin Kayak begini Jangan lupa ya Udah dipersiapin dari awal Supaya Bobokannya itu Bisa rapih Gak keliatan lagi Jadi kalau bisa Sebelum Di plaster Udah disiapin dulu Jadi ketika di plaster Nanti di aci Gak akan keliatan Bekas bobokan Seperti di rumah ini Bagus banget Begitu naik Enak banget Jadi kalau teman-teman liat disini Ada railingnya Railingnya dari kaca Dan ada stainless steelnya disini Ternyata di bagian atasnya itu Masih ada beranda juga loh Beranda yang ditutupin Nama rumput stetis Dan Ada beranda kecil disini Oke Jadi sebenernya Beranda ini tuh Bisa dicapai dengan Kita keluar dari railing ini Mungkin untuk maintenance ya Tapi gue suka banget sih Sama ini French door nya keren banget Jadi kalau zaman dulu tuh Bener-bener harus banget Satu kaca Satu kaca Kalau ini satu kaca full Abis itu tinggal ditambahin Variasi seperti ini Ini juga menarik Di bagian sini tuh Ada HPL kayunya Abis itu di kiri kanan itu Dikasih lampu Di tengahnya dikasih lukisan Ini bisa jadi inspirasi Buat teman-teman Yang punya lukisan Tapi tetap Mau pakai wall panel Dan pengen lukisannya itu Terexpose dengan baik Begitu di atas ini Ini masih ada railing kacanya Yang pakai stainless steel Kalau gue dari dulu sebenernya Nggak pernah favorit Pakai stainless steel sih Karena ini tricky Tricky nya adalah Kalau kita pakai stainless steel itu Bisa keliatan norak Kalau terlalu banyak Tapi kalau di rumah ini Karena dipakainya itu Bener-bener pas Malah keliatan bagus Kenapa sih sebenernya stainless steel itu dipilih Karena dia nggak karatan kan Jadi bener-bener Awet gitu Jadi ntar lo kalau ditanya Sama bini lo bro Cinta lo besar nggak? Kayak stainless steel Awet Nah gitu selanjutnya Ini adalah kamar tidur anaknya Yang pertama Simple aja Gue suka pemilihan warnanya Ini ada warna hijau nya Dipadu padan Ah ini bagus sih Jadi kalau temen-temen lagi nyari Warna-warna buat HPL Di kamar anak Ini bagus banget Warna hijau nya Tosca gini Dicampur sama HPL Yang motifnya itu Rustic Agak sedikit putih Abis itu berseksur Kalau gue pribadi Suka banget Bikin furniture yang putih-putih kan Sekarang ngetrend gitu Mobil putih Ini putih gitu kan Tapi kalau gue pribadi Gue daripada yang bener-bener putih bro Secara pengalaman ya Lebih bagus Pilih HPL Yang hampir putih Kayak gini Lebih awet Keliatannya Jadi kalau di kantor tuh Ada meja Kita bikin kayak gitu kan Warnanya Itu udah 15 tahun Masih keliatan bagus Tapi kalau bener-bener Full putih Biasanya Ya gitu deh Suka keliatan kotor Jadi ini bener-bener Pilihan yang bagus Untuk temen-temen Yang lagi nyari Pilihan-pilihan Warna HPL Ini juga bagus nih Handle nya Yuk sekarang kita menunjuk ke sini Ini dimanfaatin untuk jadi tempat kerja Dan sekarang kita menuju ke sini Ini adalah Kamar mandi yang dipake Marameran Oke elegan Cuman sebenernya emang bukan favorit gue Karena warna yang itu abu-abu gelap Cuman kalau mau dapet maskulin Ya seperti ini temen-temen Jadi ini dicampur abu-abu gelapnya Sama granit Warna hitam seperti ini Udah growe juga Cuman sayangnya ini nih Kenapa Masih yang standar Bukan shower Tapi ini simple Kalau temen-temen nanti beli rumah ini Ya tinggal diganti ininya doang Coklat Pasangin punya Paloma Udah bisa berubah jadi Land shower Tapi yang bagus dari kawan mandi ini Adalah ini Nah Udah punya jendela hidup di Kawan mandinya Jadi ya Sipulasi berdarahnya pasti bagus Dan bahkan bro Kalau temen-temen ada di sini Begitu kita buka ini Angin jalan Angin jalan Suara airnya masuk Bayangin gak? Iya kan? Lu bayangin gak? Bisa membantu Buang air Besar Iya 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 kan? Dengan lebih tenang Tapi serius bro Maksud gue nih begitu lu bukanya Feelingnya Bali kan? Iya 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 enak enak ya Karena bayangan Bayangan gue Taman Eden itu Sebenernya Sejuk Enggak Kalau di Kan banyak literaturnya kan Kalau Taman Eden yang dibayangan gue Itu sebenernya Di Indonesia men Taman Eden itu Taman Eden itu Trapis Nah ini ada yang keren temen-temen Jadi kalau ini Di sini Kita pencet bell Begitu tadi kita pencet bell disitu Disini langsung bunyi Telepon berdering nih Nah itu kita bisa pencet Telepon yang disini Habis itu kita bisa ngomong Sama orang yang ngebell rumah kita Kalau kita kenal Sama suaranya Dia ngomong segala macem Kita bisa Buka kuncinya Pake tombol yang ini Kalau yang di atas Temen-temen bisa ngeliat mukanya langsung Abis itu nih kayaknya Mukanya penjahat nih Abis itu kita call aja disini Siapa kamu? Mau nganter makanan mas Nganter makanan apaan? Jangan bohong-bohong Nggak ada nganter-ngantar makanan Berewokan begitu Penjahat Nggak open ya Open Dan Door is open Oke sekarang kita menuju ke sini Ini adalah kamar tidur utama Yang ukurannya sangat luas Oke Dia punya Private Balkon Yang langsung Bisa ngeliat air terjun disitu Dan Di bagian sini itu adalah Kaca sudut Nah Oke keren ya Oke sekarang kita mau lihat kamarnya lagi Kamarnya ukurannya cukup luas Kalau teman-teman lihat nih Wall panelnya juga keren Karena kan rumah ini agak Sedikit klasik-klasik ya Jadi disini juga ada Permainan profil-profilnya Abis itu di bagian sini Pakai wallpaper Yang fabric Abis itu dikasih list-list Seperti ini Dan di depannya ini Adalah wall panel Baut TV-nya Yang dikasih lampunya itu di atas Jadi nggak ganggu Sinarnya si TV ini Ketika kita lagi nonton Dan udah ada Laci-lacinya disini Laci-lacinya udah ada soft closing-nya Kita menuju ke sini Ini adalah walking closet ya Compact Ini pasti Vivere punya nih Kayaknya nih Semuanya Oke mantep Dan sekarang kita mau Ngeliat ke sebelah sini Ini adalah Kamar mandinya Wow Enak kali Sekali lagi Ketika dibuka Jendelanya disini Nah air terjun ini beda bro Kayak bunyi Air hujan Air hujan jatuh Mantep sih Jadi ini ada Stay alone bathtub Abis itu disebelah sininya Ada vanity Yang ada wash table-nya Juga ukurannya besar Ada jendela Eh jendela bro Kaca Ada Gue kalau ngeliat lu Di kaca gitu Barangan satu frame gitu Grogy gue bro Ada cermin ya Semua udah grohe Dan kalau misalnya Istri kita lagi pengen Relax berendam Kita bisa Nandik Buru-buru disini Dan ini udah ada shower-nya Dan shower-nya itu Udah ditanem Gue lebih suka sih Sebenarnya shower-nya ditanem kayak gini Karena lebih bersih gitu Clean keliatannya Tapi kalau kita mau pake shower biasa Pun juga Bisa Dan ini semua udah Dari produknya grohe Dan ini keren Ini juga kalau temen-temen Mau bikin kayak gini Kan mesti ditebelin Dindingnya Didobelin Bataknya Abis itu bisa Buat naro-naro Sabun dan segala macemnya Dan di sini Oke oke Ini seru sih bro Kenapa kayak gini bro Kenapa Abis itu Bawa istri lu Nah Ini Istri lu disitu Lagi mandi Pake bunga-bunga Ya kan Wangi Abis itu lu kebelet Lu ganggu wangi-wangi ini ya kan Makanya bisa ditutup Ya Dan ini sumpah nih Masang ini tuh susah dan mahal Jadi ini bener-bener Keren banget sih Ini masang prosesnya gini mahal ya Karena di dalam mesinnya tuh Mesti ditanem di dalam Abis itu Kerennya adalah Dia jadi pencetannya kayak gini Tapi di atasnya itu Kita bisa taruh Apa-apa gitu Misalnya kayak punya lu Kan agak terlalu Berlebihan tuh baunya Jadi bisa dikasih Ini bro Apa? Aroma terapi Aroma terapi Biar sekalian nyampur Biar sekalian pusing Sekarang kita mau Tanya-tanya Harga Dari rumah ini Nah temen-temen Sekarang gue udah sama mas Anton Dari Eden House nih Kita mau nanya mas Anton Apa kabar mas Anton? Baik mas Mas kenapa sih orang itu Harus beli rumah di Eden House? Kenapa orang harus beli rumah di Eden House? Yang pertama pasti dari Kualitas rumahnya udah pasti bagus Kemudian lokasi Eden House sendiri nih mas Akses ya? Aksesnya Jadi dia ini kan Bisa dibilang Lokasinya cukup bagus Bahkan bagus sekali Karena kan dekat sama tol Jadi rumah Eden House Dekat sama tol TBC Matupang Terus akses transportasi publiknya juga Nanti kemungkinan ada MAT yang sudah ada Itu stasiun KRL juga udah ada Sama fasilitas lingkungannya Jadi kalau punya rumah di Eden House itu Kira dekat dengan Ion Mall Tanjung Barat Terus dekat dengan universitas juga Universitas Indonesia itu dekat Dekat dengan perkantoran juga Yang di daerah TBC Matupang Seperti itu sih Dan itu dekat sama Ion itu bener-bener dekat loh temen-temen Bener-bener bisa jalan kaki Bahkan sebenarnya dari Eden House ini ke Ion Karena bener-bener sebelahan lah Dan tadi sebelum kita kesini Itu kita makan dulu di depan ada rawon Ada banyak banget kuliner yang top-top disini Ini daerah ini bener-bener bagus banget ya Di Jakarta Selatan Betul sekali mas Dan ya itu dia Karena namanya Eden House itu ya Rimbun banget ya disini ya Rimbun betul sekali Dan di dalam Eden House sendiri Kita punya Central Park nih Apa tuh mas Central Park? Central Park itu adalah Kawasan bersama Khusus pemilik Eden House Sima Tupang Jadi dari luasan total Eden House Sima Tupang yang sekitar 2,1 hektare Itu 65% nya kita bangun area terbuka Yaitu Central Park sendiri Disitu ada fasilitasnya ada macam-macam Ada seperti jogging track Ada koi pond Ada bamboo cupid Ada rumah pohon juga Ada tempat yoga juga Jadi bener-bener Kalau punya rumah Eden House itu Terasa enak sekali Karena punya fasilitas sendiri di dalamnya Hmm oke oke Tadi sih kita sudah sempat sedikit muter-muter ya Mungkin nanti ada footage-nya Teman-teman bisa lihat Itu bener-bener keren banget Nah sekarang kita sampai di acara Paling penting di acara kita mas Masalah duitnya Oke Berapa sih kalau mau beli di Eden House itu? Yang kosongan Atau yang furnish kayak gini? Oke mas Kalau untuk yang kosongan Harga di Eden House itu saat ini Mulai dari 8,9 miliar mas Oke Nah Kalau furnish yang direview oleh mas Hilman ini Itu harganya 10,5 miliar Seperti itu Oke Udah dapet furnish kayak begini ya Betul Terima masuk aja bawa koper ya Betul Tinggal bawa koper Kalau untuk cara bayarnya Bisa cash keras Bisa KPR Bisa diterangin gak mas? Oke Kalau untuk cara bayarnya Itu kita saat ini ada tunai keras Sama KPR bank Nah untuk tunai keras dan KPR bank itu DP-nya kita mulai dari 20% 20% Betul Setelah 20% Habis itu udah tinggal ke KPR KPR Kalau pilihan banknya banyak dong? Pilihan banknya banyak sih Ada apa aja itu mas? Beberapa bank mungkin yang udah pada tau juga ada bank sentral Asia Ada bank mandiri Ada bank permata juga Oh jadi banyak banget tuh pilihannya Jadi temen-temen tinggal lihat promo-promo di bank itu Habis itu temen-temen bisa pilih Tinggal beli deh di rumah Siap Eden House ini Oke Mas Santun makasih banyak ya buat wawancarannya Terima kasih Gila ini Gila ini ya Mantep kali Sampai jumpa di channel kita selanjutnya Jangan lupa bantu kita like, subscribe, dan share video ini Kita juga punya Instagram At Arsitektur Indonesia Kita juga punya TikTok At Arsitektur Indonesia Plangnya itu dicatnya warna Sekarang kita mau menuju ke Kalau temen-temen lihat Ini satu naik ke atas Satu lagi begitu Kenapa begitu? Gue gak tau